Sebuah komunitas pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat aktif melakukan kegiatan aksi bersih-bersih masjid selama bulan Ramadhan. Selain membersihkan masjid, komunitas ini juga aktif memberikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu. Beginilah kegiatan sekelompok anak muda di kecamatan Wonumulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang menamakan dirinya Komunitas 2000 Berbagi. Selama bulan Ramadhan, komunitas ini berkeliling membersihkan sejumlah masjid di beberapa wilayah setiap hari. Mulai dari tempat wudhu, toilet, karpet masjid, dan ruangan dalam masjid. Seperti yang dilakukan oleh Komunitas 2000 ini, Komunitas 2000 ini yang memang kebanyakan para pemuda di Polewali Mandar tengah membersihkan Masjid Merdeka, Wonumulyo, dan Masjid At-Taubah. Kegiatan ini sendiri dilakukan selama bulan Ramadhan setiap sore jelang buka puasa atau maghrib. Selain membersihkan masjid, komunitas ini juga aktif memberikan bantuan sosial kepada masyarakat seperti membagikan Al-Quran dan menyantuni anak yatim. Komunitas 2000 yang terbentuk pada tahun 2014 ini mendapatkan donasi dari para donatur yang dikumpulkan melalui media sosial atau dikumpul melalui sumbangan dari hasil turun langsung ke jalan untuk melakukan penggalangan dana. Ketua Komunitas 2000 berbagi Abdul Rasak Ismail mengatakan, ide bersih masjid ini muncul ketika melihat masih banyaknya pemuda yang saat ini tak lagi peduli dengan kegiatan sosial. Kegiatan bersih-bersih masjid ini hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan saja. Namun, untuk kegiatan sosial lainnya, biasa dilakukan di luar dari bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan ini, Alhamdulillah kita punya program bersih masjid seperti yang hari ini kita lakukan, membersihkan masjid dan insya Allah ini akan continue sampai ke Jumfitri. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan.